Terima kasih telah menonton Para peserta Muskerwil yang saya hormati Marilah kita mulai sidang pleno penyampaian hasil sidang-sidang komisi Kita awali yang sudah hadir di tengah-tengah kita Dari Komisi Organisasi dan Rekomendasi Kepada Bapak Giaji Dian Nafik Untuk bisa menyampaikan hasil sidang komisinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'in wa'ala kulli umuri dunia wa'ad-din Asyadu an la ilaha illallah almalikul haqqul mubin Wa asyadu anna muhammad al-rasulullah satiqul wa'atil amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Khadratil Mukarramin Ulama'ana wa masyaykhuna al-A'izzak Ororo Mawkiyai Pengurus cabang Nahdlatul Ulama' sejawa tengah Wapil khusus Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama' Khadir Romogiyai Haji Ubaidillah Sodaqoh Dan para rois, para wakil rois Misyukur Alhamdulillah Komisi Organisasi dan Rekomendasi menyelesaikan tugasnya Dimulai siang tadi Pukul 13 lewat 36 Kira-kira Sampai dengan Maghrib Mencatat Masukan-masukan Dari seluruh peserta Sidang komisi Saya tawarkan dua cara Pilih salah satu Saya baca keseluruhan hasilnya Atau saya baca Hanya masukannya saja Masukannya saja Berarti nanti yang tidak ikut Di dalam komisi Organisasi dan rekomendasi Bisa melihat bahan sidangnya Begitu nyi? Iya Bismillahirrahmanirrahim Catatan Komisi Organisasi dan Rekomendasi Perlu diketahui bahwa Di dalam rekomendasi itu ada pengantar Ada Rekomendasi kepada pemerintah provinsi Ada rekomendasi untuk internal Nahdlatul Ulama' Setelah dibahas Ada disini Catatan-catatan terpentingnya Yang satu Perlu mendesak kepada gubernur Untuk menghilangkan kebijakan sekolah lima hari Yang kedua Mengusulkan kajian penelitian Dan museum wali Songo Sebagai manifestasi nusantara Karena jawabannya tidak bisa terpisah Dari Yang ketiga PBNU mengusulkan kepada PBNU Agar menyampaikan kepada pemerintah Untuk melakukan perubahan terhadap Permendagri Nomor 12 Tahun 2011 Terkait dengan Dana Hibah Untuk organisasi sosial Tadi ada dibicarakan Pramuka saja bisa memperoleh Dana hibah tiap tahun Tanpa diselang waktu Nahdlatul Ulama' Yang ikut melahirkan negara ini Harus diselang waktu Keempat PBNU mendorong agar setiap ranting Ada kelompok pengolah hasil pertanian Yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Lima Menghidupkan kembali Sarbu Musi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Enam Mengusulkan kepada gubernur Agar CSR Atau Corporate Social Responsibilities Dari perusahaan BUMD dan swasta Diberikan kepada organisasi keagamaan Termasuk Nahdlatul Ulama' Tujuh PBNU segera menyusun draft anggaran Agar bisa dimasukkan dalam mata anggaran APBD Provinsi terkait dengan dana hibah kepada warga NU Sudah ada masukan tadi Termasuk mendekati SKPD terkait Untuk usulan-usulan yang diharapkan masuk ke dalam APBD Delapan PBNU agar melakukan pendekatan kepada seluruh anggota legislatif Agar bisa menyalurkan dana aspirasi kepada Nahdlatul Ulama' Ada rekomendasi tentang kartu tanda anggota NU Berjelas agar dapat dilaksanakan Sehingga warga NU yang sudah mendaftar Boleh segera menikmati mereka sebagai warga NU Yang kedua adanya materi kebangsaan Diselipkan Di dalam setiap khutbah ceramah dan pengajian pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama' Yang ketiga inventarisasi aset Nahdlatul Ulama' Di tiap-tiap MBD cabang Bahkan juga ranting Yang keempat pelatihan administrasi Tadi disebutkan terakhir adanya pelatihan administrasi adalah tahun 1994 Dan dirasa sangat perlu sekarang pelatihan administrasi Biar ada standar administrasi Dan syukur sampai kepada persoalan yang diperlukan untuk memperkuat tiap-tiap cabang membuat SPJ Yang kelima diingatkan kembali tentang pentingnya kadorisasi Yang keenam Gerakan koin Kotak, infak, Nahdlatul Ulama' Sekian, terima kasih Rumusan selanjutnya akan dirapikan Baik sistematika maupun bahasa Dan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tanfiz di dalam perumusan itu Mudah-mudahan bermanfaat Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tertanda Sekretaris Dr. Haji Mahsun Magister Agama Ketua Muhammad Diannafi Berikutnya Komisi Pendidikan dan Kebudayaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bin Ikhtisar Yang saya muliakan Para masyayikh Para jendikiawan Para jajaran NU Jawa Tengah Dan cabang dari seluruh Jawa Tengah Ini tadi Dari Komisi Pendidikan dan Kebudayaan Secara garis besar Tadi hampir semua derap Yang disodorkan Dalam persidangan tadi itu Langsung disetujui Oleh semua peserta sidang Bahkan Saya tadinya mengira Rapat Komisi Pendidikan Dan Kebudayaan Itu paling lambat Ternyata saya keluar ruangan Ternyata Komisi Pendidikan dan Kebudayaan Itu paling pertama selesainya Jadi Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah rupanya yang menyusun Drap program kerja Pendidikan dan Kebudayaan ini Sudah teruji Kemampuannya tidak diragukan lagi Makanya peserta sidang langsung Setuju Setuju Selesai Hanya saja Kemudian di penghujung Itu saya mau membuka Termin untuk usulan-usulan Setidaknya Ada tiga garis besar Usulan-usulan Untuk hal-hal yang berkaitan dengan Pendidikan dan Kebudayaan Di lingkungan NU Jawa Tengah Pertama Adanya interaksi Sosial Antar lembaga pendidikan Yang berada di bawah Naungan Nahdotul Ulama Baik itu yang bersifat ma'arif Sekolah formal Atau pesantren Jadi adanya take and give Dari masing-masing lembaga pendidikan Yang berada Di lingkaran Nahdotul Ulama ini Jadi dengan demikian Ada nuansa Koordinasi Atau kerjasama Gotong-royong Ada kepedulian sosial Antar sesama lembaga pendidikan Yang berlabel Nahdotul Ulama Baik itu madrasa dinia Atau ma'arif Atau pesantren Jadi dalam arti kata Jangan sampai selama ini ada kesan Jalan masing-masing Ini madrasanya saya Itu madrasanya kamu Itu maksudnya tadi begitu Dan yang kedua Dan yang kedua Itu perlu adanya Tim Tim pendampingan Satuan pendidikan Jadi dalam upaya Untuk meningkatkan Kualitas pendidikan Di kalangan Nahdiliin Generasi NU Itu perlu adanya Di setiap lembaga-lembaga pendidikan Yang berada di bawah Nahdotul Ulama Itu tadi baik secara Lemah arif Ataupun pondok pesantren Perlu adanya tim pendampingan Satuan pendidikan Dan yang ketiga Sebagai upaya Untuk mengimplementasikan Program kerja nyata Dari Di konteks Di konteks pendidikan Dari NU Jawa Tengah Ini perlu membuat Salah satu Sekolah model Percontohan Jadi sehingga Dari berbagai gagasan Program kerja Yang dicanangkan Oleh LP Ma'arif Atau juga Yang RMI Ini akan Menggagas Salah satu sekolah Dimana Sekolah tertentu Yang sekiranya Bisa dipercaya Untuk menjadi Percontohan Jadi benar-benar Menjadi percontohan Jadi mungkin Dalam prakteknya Tadi usulan dari Peserta sidang PWNU bisa memilih Salah satu Sekolah Terbaik NU Di lingkungan Jawa Tengah ini Untuk mempraktekkan Program-program Yang digagas oleh RMI Ataupun Ma'arif Jawa Tengah ini Itu secara garis besar Demikian Karena itu tadi Alhamdulillah Jadi tadi Komisi Pendidikan Dan Kebudayaan Paling cepat Selesainya Saya kurang tahu Apa faktor paling cepatnya Itu apa Yang pesertanya Semuanya males-males Jadi langsung Setuju-setuju Atau saking cerdasnya Yang menyusun Drap Itu saya kurang tahu Masalah itu Tapi saya berokus Dua-duanya benar Ya cukup sekian Kurang lebihnya Mohon maaf Akhirul kalam Wallahul maafiq Illa kuwam Bittariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Insya Allah Terima kasih Untuk diterapkan Bismillah Assalamualaikum BWNU Jawa Tengah Perkenankan BWNU Jawa Tengah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum 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 Rekomendasinya adalah bagaimana PWNU untuk bisa segera mengeluarkan SK Kepengurusan yang akan digunakan untuk dasar syarat badan hukum di Kemenkumham. Yang ketiga, rekomendasi yang kami catat dari sidang komisi yang membahas tujuh lembaga dengan akurasi pembahasan yang cukup cepat dan tepat saya kira karena hanya satu jam setengah, saya tidak mengira tadi Kusatabik sampai bilang begini Kinggur rampung, jam rolas rampung pun enggak Alhamdulillah saya bilang sidang butuh seni dan teknik tinggal bagaimana kita menggunakan teknik dan seni yang kita miliki Apakah seni taiji atau seni yang lain Alhamdulillah tepat jam 16.30 kita selesai membahas sidang komisi sosial keagamaan dengan rekomendasi yang terakhir adalah sinkronisasi program antar lembaga yang tadi disampaikan ternyata mohon maaf banyak dari peserta musyawirin di sidang komisi sosial keagamaan yang memberikan apresiasi yang sangat luar biasa dari seluruh cabang yang hadir 35 yang hadir di komisi perwakilan cabang 35 perwakilan cabang di komisi sosial keagamaan hampir semua bersepakat ini untuk segera ditindaklanjuti dan segera dikerjakan sampai tingkat akar rumput tingkat MWC dan tingkat ranting rekomendasi ini menjadi kesepakatan kita bersama dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan secara bersama-sama dan ini yang dapat kami sampaikan barangkali ada kekurangan ada kesalahan dari kami yang memimpin sidang sosial keagamaan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirul kalam wallahul muafiq ila kwamit tarik ihtinas suratul mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon naskahnya bisa diserahkan kepada panitia kita lanjutkan pada komisi sosial ekonomi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa syukur lillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah yang kami muliakan pengurus wilayah NU baik roi surya beserta jejaranya serta ketua tanfidiyah beserta jejaranya alhamdulillah saya mendapatkan keperdayaan untuk menfasilitasi di dalam sidang komisi sosial ekonomi yang mana komisi sosial ekonomi ini membawai tiga lembaga yaitu lembaga LASISNU LPNU dan LPPNU perlu saya sampaikan disini selama saya berorganisasi baik mulai dari IPNU sampai hari ini bersama-sama ikut dalam jajaran pengurus LPNU baru kali ini saya menemukan sesuatu yang luar biasa di dalam pembahasan program kerja yang telah disusun terutama dari LPPNU tadi saya sampaikan di dalam sidang komisi semua peserta terdiri dari 36 cabang yang tidak hadir 8 cabang 8 cabang yang tidak hadir terutama dari LPPNU program kerja tidak hanya suatu tek yang tertulis saja akan tetapi ini merupakan suatu grand strategy dan sudah dipraktekan oleh karenanya tadi saya minta khususnya LPPNU mensosialisasikan apa yang sudah dilakukan ke semua cabang-cabang LPPNU ini membidangi peternakan pertanian perkebunan ini saya ingat saya diberikan buku mengenai paradox of economy oleh calon presiden Pak Prabowo ini beliau ini baru konsep bagaimana membangkitkan energi bagaimana membangkitkan sumber-sumber daya itu baru konsep akan tetapi ini LPPNU sudah dipraktekan oleh karenanya saya sampaikan kepada ketua LPPNU ini harus diminut secara serius kalau ini berhasil luar biasa hasilnya untuk Jawa Tengah dari program kerja yang telah disusun baik klasis nu LPNU dan LPPNU ini secara garis besar program kerja sudah mendapatkan satu persetujuan dari para peserta musawarah kerja akan tetapi ada beberapa koreksi dan tambahan yang pertama dari LASISNU ini nomor satu program yang nomor tiga LASISNU agar mengembangkan jejaring dan bekerja sama dengan pihak terkait misalnya para person dokter-dokter NO di kalangan NO untuk menghimpun atau untuk membiayai terutama pasien warga NO yang do'afa yang kedua program yang nomor enam yaitu program tanggap bencana LASISNU agar berkoordinasi dengan lembaga penanggulangan bencana dan perubahan iklim LASISNU di dalam menangani suatu peristiwa tentang bencana maupun penanggulangannya itu merupakan suatu perubahan program kerja dari LASISNU selanjutnya mengenai program kerja dari lembaga perekonomian LPNU ini ada beberapa catatan dan masukan kalau tidak salah ada sembilan poin program kerja disini ada catatan empat poin yang pertama perlu dibentuk holding company yang memiliki unit-unit khusus misalnya unit yang berkaitan dengan kebutuhan dasar unit perkantoran unit-unit yang lain yang sesuai dengan kebutuhan di lembaga itu selanjutnya yang kedua program nomor satu dalam melakukan studi banding perlu mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan karena dalam program itu ada studi banding keluar negeri keluar negeri dan negaranya ditunjuk ada Hongkong ada Republik Rakyat Cina dan seterusnya jangan sampai ada terkesan ini pelesiran oleh karenanya perlu ada suatu skala prioritas melihat potensi mana diantara cabang-cabang yang berhasil ini perlu memberikan suatu apa memberikan suatu transfer of knowledge maupun transfer of know how ini terhadap cabang-cabang cabang-cabang yang membutuhkan nah ini diprioritaskan perwilayahan kemudian khususnya di dalam negeri akan tetapi apabila dibutuhkan satu keharusan misalnya di dalam negeri tidak ada misalnya dalam pengadaan mesin-mesin khusus itu di luar negeri apa boleh buat akan tetapi perlu dipertimbangkan harus membawa kemaslahatan warga selanjutnya yang nomor tiga menata kembali lembaga lembaga yang menggunakan nama NO seperti ini yang terjadi usulan dari cabang kebumen itu di cabang kebumen itu ada BMT NO ternyata NO-nya bukan Nahdlatul Ulama akan tetapi NO-nya itu Nusa Umat Sejahtera oleh karenanya jangan sampai nanti di dalam pelaksanaannya khususnya warga NO ini apabila BMT tersebut ada sesuatu yang terkesan negatif nanti berdampak negatif terhadap Nahdlatul Ulama oleh karenanya perlu penataan kembali selanjutnya yang nomor 4 PWNU perlu membentuk asosiasi BMTNO dan kooperasi serba usaha NO di Jawa Tengah selanjutnya mengenai LPPNU ini ada dua rekomendasi yang pertama untuk PCNU yang belum memiliki LPPNU agar segera membentuk LPPNU barangkali karena LPPNU ini ini menyangkut masalah peternakan pertanian dan perkembangan barangkali cabang yang di kota ini tidak secara demografi tidak memungkinkan akan tetapi nanti di dalam prakteknya itu bisa memberdayakan atau dimanfaatkan untuk menangani masalah-masalah marketing terhadap produk yang telah dihasilkan oleh LPPNU kemudian yang kedua PCNU ya secara geografis ini yang tidak memiliki lahan pertanian perkebunan peternakan seperti lokasi perkotaan maka LPPNU tetap bisa dibentuk untuk membuat sejaring pemasaran produk LPPNU itulah para hadirin yang bisa saya sampaikan ini merupakan laporan hasil dari Komisi Sosial Perekonomian demikianlah apa yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya kami mohon dimaafkan Wallahumma'fikillakum wa'amid tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tepuk tangan buat Komisi Sosial Keagamaan Terima kasih Terima kasih kita lanjutkan pada Komisi Sosial dan Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perogiai yang saya hormati langsung saja saya diberi amanah untuk memimpin sidang bersama Gus Matur tapi Gus Matur ini izin lebih dahulu tadi setelah selesai sidang karena ada acara di Komisi ini ada tiga lembaga yang tadi kita bahas yang pertama adalah LKKNU yang kedua Longgabaga Kesehatan NU dan yang ketiga LPBINU untuk yang pertama dari LKKNU program-program yang tadi sudah dibahas ada beberapa masukan kalau kita lihat di halaman 17 di LKKNU ini yang pertama adalah program terkait dengan peningkatan ekonomi keluarga jenis kegiatan adalah pelatihan kewirausahaan dan lembaga ekonomi keluarga tapi tadi ada masukan juga kalau kepengurusan LKKNU sebelumnya itu pernah mengadakan sinergi dengan lembaga pegadian terkait dengan pengelolaan keuangan ekonomi keluarga tadi juga direkomendasikan agar di kepengurusan ini LKKNU bisa mencoba untuk bersinergi lagi dengan lembaga pegadian yang kedua program pendidikan kesehatan dan reproduksi serta keluarga berencana ini ada kegiatan seminar kesehatan reproduksi keluarga dan keluarga berencana tokso dan sebagainya tadi tadi juga ada rekomendasi agar beberapa kegiatan yang terkait dengan LKKNU bisa bersinergi dengan pemerintah khususnya adalah badan pemberdayaan perempuan anak yang itu setiap kabupaten kota juga ada kemudian yang ketiga adalah pembentukan kelompok peduli kesehatan ibu dan anak ini ada workshop kesehatan ibu dan anak kemudian pendidikan sadar gisi keluarga yang keempat itu program yang keempat ada workshop ada seminar dan sebagainya kemudian yang kelima pencegahan penyakit menular yang ini program yang kelima ini ada sedikit koreksi tapi ada beberapa masukan terkait program yang kelima pencegahan penyakit menular karena ini dianggap over-living dengan program lembaga kesehatan sehingga mungkin perlu disinergikan disinkronkan agar tidak terjadi over-living mungkin bisa saja kerjasama antara LKK dan lembaga kesehatan cuma mungkin leading sektor LKK itu adalah tahun perempuan sehingga ini nanti perlu dibicarakan di tingkat kelembagaan antara LKK dan lembaga kesehatan sehingga tidak terjadi overlapping terkait dengan program yang nomor 5 kemudian yang ke-6 itu pendidikan dan pendampingan dalam hal ini bimbingan counseling seminar pendampingan perawatan balita dan sebagainya ini juga ada masukan terkait dengan bimbingan counseling ini adalah trauma healing kegiatan trauma healing khususnya mungkin bisa disinergikan dengan LPBI jadi ketika penanganan bencana itu tidak hanya sekedar memberikan bantuan atau tanggap darurat tapi juga pasca bencana itu membutuhkan pendampingan pendampingan psikologis bagi para terdampak bencana sehingga ada masukan ini juga bagaimana disinergikan dengan LPBI kemudian program yang ke-7 pencegahan konflik dan pecarian pasangan keluarga ini terkait dengan kegiatan penyusunan buku saku tentang keluarga Sakinah kemudian kampanye edukasi buku saku pengantin tapi bukan buku saku masna loh ini buku saku pengantin persiapan bagi calon penantin kampanye edukasi lewat media sosial radio sosmed dan sebagainya dan buku saku pengantin kemudian tadi dari forum itu ada usulan agar LKK juga menambahi program terkait dengan penguatan kelembagaan karena dari seluruh cabang 36 cabang ini kalau tidak salah baru 18 cabang yang terbentuk LKK sehingga diharapkan nanti LKK bisa melakukan penguatan kelembagaan kemudian bisa melakukan koordinasi dengan pengurus cabang pengurus cabang yang lain untuk menginisiasi pembentukan LKK di tingkat pengurus cabang di kabupaten kota di Jawa Tengah itu program-program yang terkait dengan LKK satu lagi satu lagi LKK itu juga sebenarnya fokus bagaimana membentengi keluarga ini dari ideologi-logi di luar aswajah bagaimana menguatkan paham keaswajahan ini di lingkungan keluarga ini tadi juga menjadi program salah satu program yang ingin dilakukan oleh LKK cuma ini usulan tadi jenis kegiatannya kayak apa mungkin tadi nanti perlu di-breakdown lagi oleh LKK secara lebih teknis sehingga jenis kegiatan terkait dengan bagaimana pemantapan ideologi aswajah di lingkungan keluarga ini jenis kegiatannya kayak apa kemudian capian kegiatannya kayak apa mungkin nanti perlu direvisi lagi itu beberapa program LKK yang tadi sudah dibahas dan disepakati oleh sidang komisi di komisi sosial kesehatan yang kedua adalah lembaga kesehatan lembaga kesehatan di komisi ini menyodorkan beberapa program yang pertama adalah program penguatan kelembagaan lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama jenis kegiatannya adalah pendataan lembaga kesehatan di tingkat PCNU sekabupaten kota Jawa Tengah mana yang sudah ada dan mana yang belum ada diharapkan nanti selama kepengurusan ini ya maksimal dalam satu tahun ini seluruh LK di tingkat pengurus cabang itu bisa terbentuk harapannya nanti para pengurus wilayah LKNU itu akan turun ke cabang kemudian bisa menginisiasi terbentuknya lembaga kesehatan di tingkat cabang kemudian yang kedua itu jenis kegiatannya selain pembentukan dan pendataan lembaga adalah sosialisasi dan koordinasi dengan LKK dan maaf dengan lembaga kesehatan NU di tiap cabang kemudian juga kegiatan pengadvokasian kebijakan-kebijakan kesehatan maupun mungkin pengadvokasian misalnya terkait dengan rencana-rencana kegiatan pendirian klinik di tingkat cabang atau mungkin rumah sakit di tingkat cabang itu terkait dengan program kerja penguatan kelembagaan lembaga kesehatan NU yang kedua program kerja lembaga kesehatan NU adalah pendidikan dan pelatihan kesehatan disini jenis kegiatannya adalah pelatihan bantuan hidup dasar serta pelatihan kegawat daruratan di program ini tadi ada usulan bagaimana untuk LKNU ini juga melakukan pelatihan terhadap tenaga kesehatan di tingkat cabang atau mungkin di wilayah juga terkait dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang ada yang ketiga penyeluhan kesehatan ini antara lain penyeluhan tentang germas penyeluhan tentang penyakit menular dan penyeluhan tentang penyakit degeneratif ini bentuk-bentuk kegiatannya bisa seminar dan lain sebagainya sehingga yang nomor empat itu ada koreksi terkait dengan seminar kesehatan itu dibuang atau dihapus dimasukkan dalam jenis kegiatan dalam program kerja penyeluhan kesehatan itu koreksi di lembaga kesehatan kemudian program selanjutnya adalah pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit ini LKNU itu mempunyai obsesi atau mungkin punya semacam keinginan untuk bisa memujudkan sebuah rumah sakit di tingkatan pengurus wilayah Nafdlatul Ulama yang kegiatan mulai dari mapping rumah sakit NU di Jawa Tengah itu ada berapa kemudian setelah bisa mapping bisa menginventarisasi mengkategorisasi mana yang bagus mana yang tidak selain itu juga ada kegiatan mau menyiapkan pendirian rumah sakit NU dan juga mungkin bekerja sama dengan pihak ketiga atau CSR dan badan hukum yang benar-benar dimiliki oleh lembaga kesehatan NU kemudian berikutnya adalah pengembangan sarana dan prasarana klinik NU ini terwujudnya klinik yang dikelola oleh lembaga kesehatan NU di Jawa Tengah ini sama hampir sama mapping klinik atas nama NU di seluruh Jawa Tengah itu mana saja juga melakukan advokasi pendirian klinik baru milik NU jadi kalau nanti mungkin cabang itu berkeinginan mendirikan klinik NU di cabangnya masing-masing mungkin butuh bantuan dan sebagainya pengurusan izin dan sebagainya maka bisa berkoordinasi dengan lembaga kesehatan di tingkat wilayah demikian juga pembentukan ini bisa kerjasama dengan pihak ketiga atau CSRNO ini beberapa program yang tadi disepakati terkait dengan program kerja lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama lembaga yang ketiga adalah lembaga penanggulangan bencana dan perubahan iklim Nahdlatul Ulama atau LPBINO dari program 5 program tadi ada beberapa masukan ada beberapa koreksi yang pertama penguatan kelembagaan hampir sama bahwa kegiatan ini adalah berupa inisiasi pendirian LPBINO di kabupaten atau kota yang belum ada karena mengingat Jawa Tengah atau di Indonesia itu adalah daerah rawan bencana sehingga keberadaan LPBINO itu menjadi sangat urgent sementara sementara dari data yang ada belum semua cabang dan di tingkat kota maupun kabupaten itu belum memiliki LPBINO kemudian juga pendataan relawan NU beserta kompetensinya jumlah relawan yang memang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana dan perubahan iklim kemudian rapat koordinasi LPBINO di seluruh Jawa Tengah di dalam konteks penguatan kelembagaan tadi ada juga semacam usulan usulan bagaimana LPBINO ini membentuk atau menyusun semacam SOP manajemen kebencanaan sehingga alurnya jelas ketika ada bencana itu bagaimana proses penanggulangan bencana penyaluran bencana dan lain sebagainya apakah kalau di tingkat WMWC itu harus sampai ke tingkat provinsi dan sebagainya ini perlu disusun manajemen kebencanaan termasuk SOP penanggulangan bencana kemudian usulan yang lain terlaik penguatan kelembagaan yaitu selain penyusunan manajemen kelembagaan terkait dengan SOP bagaimana penanganan bencana bencana adalah berkoordinasi dengan instansi pemerintah yaitu BBWD terkait di masing-masing kabupaten atau kota Alhamdulillah tadi dilaporkan untuk tingkat Jawa Tengah LPBI itu sudah berkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Jawa Tengah dan sudah beraudiensi sehingga beberapa program atau kegiatan bisa disinergikan itu yang terkait dengan penguatan kelembagaan yang kedua penguatan sumber daya manusia tadi jenis kegiatannya antara lain pelatihan fasilitator bencana pelatihan santri siaga bencana pelatihan sistem kepemimpinan bencana pelatihan berbasis lingkungan dalam perspektif NU itu yang terkait dengan penguatan sumber daya manusia yang ketiga sosialisasi isu bencana dan lingkungan usulan yang dimunculkan di sidang komisi tadi adalah yang pertama pemetaan atau mapping daerah rawan bencana di seluruh Jawa Tengah dan ini mungkin perlu berkoordinasi dengan LPBI tingkat cabang atau kabupaten kota mana sebenarnya daerah-daerah rawan yang bisa dipetakan itu kemudian upaya preventif itu antara lain dengan kegiatan isu mitigasi tadi sampai kepada pelibatan kesadaran masyarakat maupun santri dalam isu bencana termasuk isu-isu lingkungan disini adalah sosialisasi tentang isu masalah plastik kemudian pencemaran lingkungan dan isu-isu lingkungan yang lain disini kegiatannya antara lain ada diseminasi melalui media kemudian ngaji plastik diskusi rutin terkait dengan isu-isu lingkungan dan yang keempat program yang keempat adalah penguatan peran kesukarelawanan ini antara lain kegiatannya pengiriman relawan dan bantuan bencana kemudian ada NU konserva kem atau kemah kemah terakhir peningkatan kegiatan penguatan relawan ini dalam pemahaman penanggulangan bencana kemudian ada jambore relawan NU itu yang direncanakan dan yang kelima program yang kelima adalah inovasi lingkungan ini ada kegiatan bersih pantai sungai gunung kerjasama dengan berbagai lembaga lomba pesantren hijau aneka lomba inovasi lingkungan bank sampah nusantara sumur resapan dan rain herfishing ini beberapa program yang tadi disepakati oleh komisi sosial dan kesehatan terkait dengan program LPBI Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah saya kira itu para QAI para hadirin semua yang bisa sampaikan terkait dengan hasil sidang komisi sosial kesehatan kurang lebihnya maaf wallahummafiq ilag mawitorik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama Muhammad Fauzin dari utusan PW bergunu Jawa Tengah ada beberapa hal yang sangat penting nampaknya dan belum tercover beberapa usulan tadi yang muncul yang pertama untuk rekomendasi terkait dengan layanan pendidikan agama Islam khususnya di sekolah non-Islam ini belum tercover dan ini menjadi kebutuhan dan yang baru berjalan di kabupaten rembang yang lainnya mohon maaf agama Hindu agama Kristen agama Katolik itu belum menyediakan guru sesuai dengan asin agamanya dan sekarang ada usbn di dalamnya adalah pendidikan agama yang terjadi anak-anak diuji dengan agama lain ini PWNU perlu memberikan rekomendasi dan ini sangat penting dalam rangka mengawal akidah anak bangsa kita itu yang pertama yang kedua kami sangat menghimbau dan menunggu sekali kaitannya dengan PKPNU untuk guru khususnya guru yang tidak di ma'arif tapi yang bergabung di pergunu ini karena tantangan kami selaku pengawas saja ketika menghadapi berbagai kompleksitas pemikiran yang luar biasa sekarang ini kewalahan apalagi guru-guru yang tidak di PKPNU ini cuma formatnya menurut saya sedikit beda dengan format yang sedang digambang sekarang ini nanti mohon untuk dikembangkan selanjutnya di format di komisi pendidikan tadi ada LKTI ataupun literasi lomba literasi guru tidak hanya itu yang sangat dibutuhkan juga kaitannya dengan seni budaya olahraga jadi guru-guru NO juga penting untuk dilombakan olahraganya seni budaya ini juga penting karena akan tergerus dengan budaya-budaya baru sekarang kalau itu dilombakan akan menjadi sebuah kreasi yang luar biasa syukur di upload sehingga akan menghiasi nuansa-nuansa agama nuansa-nuansa ajaran ataupun budaya nadihin terkemas oleh dunia maya kemudian berikutnya terkait dengan laks pesdam ini kami sebenarnya sangat menunggu sekali kreasi inisiasi dan sekaligus inovasi-inovasi pemikiran dalam rangka mengawal generasi yang sekarang luar biasa kompleksnya jadi anak-anak SMA ketika mengakses informasi di dunia maya yang ada adalah kekerasan nah ini laksesnya nampaknya perlu bersama-sama baik dengan bergunu dengan lembaga pendidikan dan lain sebagainya dan yang lainnya dalam rangka memberikan format-format misalkan buku saku as wajah tapi digaji dengan bagus sehingga bisa menghantarkan anak-anak kita lebih terkontor selanjutnya terkait dengan sosial keagamaan ini sosial keagamaan sekarang tidak hanya di masjid tapi sudah masuk ke hotel-hotel yang radikal jadi kami ketika ke hotel-hotel ternyata disana ada pengajian-pengajian yang sudah dikelola oleh orang-orang non-aswajah dan ini sudah masuk lagi ke mall-mall nah ini kalau kita pun tidak bergerak ke sana nanti kita nangani masjid yang ini juga terkena akhirnya juga mari kita kembali bersama-sama ini untuk kita lakukan kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya sekarang sosial ekonomi sosial ekonomi sekarang di kota Semarang ini contoh kota Semarang semacam porkas sekarang sudah luar biasa dan itu sudah mau ke tingkat mengkhawatirkan ini nampaknya mohon maaf kepolisian melihat tapi tidak bertindak nah ini nampaknya dari organisasi masyarakatan dari PWNO atau dari NO memberikan rekomendasi sehingga itu kan jelas haramnya nomor-nomor sekarang sudah bergelirat lagi nanti kalau hijau biru-biru itulah tempatnya ini tujuan terjadi di kota Semarang tapi yang lainnya juga saya pikir juga berjalan mungkin itu tambahan dari kami dan tambahan yang terakhir lazis mohon maaf nurul hayat itu kemarin tahun kemarin bergerak ke anak-anak SMA dan SMK itu diberikan biasiswa tetapi diajari tarik diajari setelah pulang ke sekolahan guru agamanya kewalahan kemudian kami stop akhirnya sekarang ke mahasiswa kemarin masuk ke poltekes kebidanan itu masuk kalau pas dosen di sana kami bangga bahwa itu mengajarkan radikalisme dan itu memberikan gratis untuk anak-anak yang kos ataupun ada tempat kos tapi di gratiskan nah ini nampaknya perlu ada semacam pengawasan pengelola lazis jadi orientasinya war biasa lazis dikembangkan ke sosial keagamaan nah ini lazis sosial keagamaan tapi nuansa politik kenegaraan yang bertentang dengan negara ternyata muncul di nurul hayat terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami persilahkan komisi bahsul masail wakiyah yang mau melaporkan kia yaji habibul huda monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami akan menyampaikan hasil keputusan bahsul masail muskerwil nahzutul ulama jawa tengah komisi al-wakiyah yang dihadiri musahih kia yaji anik muhammadun kia yaji ahmad rozikin kia yaji imam abijamroh perumus kia yaji sofiyoh muhlas kia yaji nawawi asyari kia yaji hasan murtaki dan kia yaji bayatawi misbah notulen kia yaji komarudin dan kia yaji ahmad nafi yang dipimpin oleh moderator saya sendiri yaitu habibul huda peserta seluruh pengurus lbm n o sejawa tengah materi yang kita angkat yaitu perusahaan amdk air minum dalam kemasan yang menyebabkan sumur warga menjadi kering deskripsi masalah sumber daya air yang melimpah menjadi berkah bagi rakyat Indonesia berkah air ini dimanfaatkan betul oleh perusahaan air minum dalam kemasan dalam kurun amdk untuk memproduksinya dari hari ke hari produk amdk ini semakin banyak dibutuhkan konsumen sehingga tidak heran usaha amdk air mineral terus bertambah banyak dan cenderung terjadi persaingan masyarakat merasa diuntungkan oleh banyaknya perusahaan amdk air mineral karena lebih luasa untuk menentukan pilihan namun di sisi yang lain sumber air atau sumur milik warga di daerah yang terdapat usaha amdk semakin mengecil debit airnya dan bankan ada yang sampai kering sehingga mengakibatkan kebutuhan air itu untuk masyarakat tidak tercukupi permasalahan yang timbul pertanyaan A bagaimana hukum mengambil air dalam jumlah besar yang dilakukan perusahaan untuk usaha amdk yang mengakibatkan debit air sumur masyarakat dan sumber air semakin mengecil bahkan menjadi kering jawaban yang bisa kita rumuskan dan menjadi sebuah keputusan hukum mengambil air dalam jumlah besar yang mengakibatkan kejadian di atas adalah tafsir apabila air tersebut dari milik sendiri atau mamluk maka apabila penggunaannya sesuai batas kewajaran maka hukumnya diperbolehkan walaupun menimbulkan doror atau bahaya apabila penggunaannya penggunaannya tidak sesuai batas kewajaran maka hukumnya tidak diperbolehkan apabila menimbulkan doror ini kalau yang air tersebut milik sendiri kalau air tersebut mustarokah atau milik umum maka hukumnya tidak diperbolehkan baik menimbulkan doror atau tidak menimbulkan doror ini jawaban atas pertanyaan yang pertama pertanyaan yang B bagaimana hukum pemerintah memberikan izin usaha tersebut jawaban hukum pemerintah memberikan izin usaha tersebut adalah tafsir kalau air tersebut milik pribadi dan sesuai dengan amdal analisis mengenai dampak lingkungan maka hukumnya diperbolehkan kalau air tersebut milik umum dan sesuai dengan amdal maka hukumnya juga diperbolehkan pertanyaan yang C apakah perusahaan wajib mengganti rugi kepada masyarakat atas mengecilnya volume air atau keringnya sumur warga dan sumur air yang lain jawaban apabila perusahaan tersebut pengelolanya dalam pengelolaannya tidak sesuai amdal maka hukumnya wajib memberikan ganti rugi atau doman hasilah yang D apakah pemerintah wajib mencabut izin usaha perusahaan AMDK tersebut jawaban pemerintah wajib mencabut izin usaha tersebut ini keputusan Bakhtul Masail Komisi Wakiyah sudah saya sampaikan dari saya saya cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Akhir Akhir Komisi Basul Masail Mauduyah yang akan disampaikan oleh K.F.Sol Waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi Komisi Bahtul Masail Mauduyah BWNU Jawa Tengah dalam orang kamu syawrah kerja BWNU Jawa Tengah pertanyaan tentang wasiat wajibah berangkat dari kompilasi hukum Islam pasal 209 yang memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat sebesar-besarnya maksimal sepertiga dari dari harta warisan orang tua angkat dan juga berangkat dari beberapa putusan mahkamah agung yang pernah memutuskan memberi bagian kepada ahli waris dalam hal ini anak kandung yang sudah murtad tetap diberi dengan atas nama wasiat wajibah dengan besaran sama dengan ahli waris selain yang muslim yang sederajat maka pertanyaan muncul bagaimana wasiat wajibah dalam pandangan fikih pertama wasiat wajibah secara fikih adalah istilah untuk pemberian secara sukarela dari ahli waris kepada akrobin dalam ini cucu yang dalam ketentuan faroid mereka tidak berhak mendapatkan warisan akrobin yang mahrumin dengan pemberian paling banyak sepertiga dan dengan ketentuan akrobin tersebut tergolong miskin dan fakir atau pengertian yang lain pemberian ahli waris yang diperintahkan oleh undang-undang untuk akrobin yang fakir dan miskin dalam ini cucu dengan pemberian sesuai kerelaan dan kesepakatan ahli waris dan tidak melebih sepertiga harta waris itu yang ada dalam ketentuan fikih meskipun ketentuan ini juga tidak di luar madhab syafi'i atau madhab al-arbah tapi ada sedangkan wasiat wajibah yang tertuang dalam KHI bukan merupakan wasiat wajibah seperti tersebut di atas karena memberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat dan itu tertidak termasuk akrobin yang ada di dalam ayat surah tul bakorah ayat 180 tapi mereka anak angkat dan orang tua angkat bisa mendapatkan pemberian dari ahli waris dan ini hukumnya sunnah dan ada yang mengatakan wajib itu diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat sesuai kerelaan dan kesepakatan ahli waris yaitu mengacu ini benar-benar baru dalil di bahasumasa LPWN Jawa Tengah yang memunculkan sebelumnya di retaltur mana pun tidak ada yaitu mengacu pada ayat bukan ketentuan wasiat tapi mengacu pada surah an-nisa ayat 8 wa'idha hadhral qisma ta'ulul qurba wa'idha hadhral qisma ta'ulul qurba awil yatama wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa'ululahum qawlan ma'rufah jadi orang yang menghadiri pembagian harta waris diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan bagian meskipun ketentuannya mengacu pada kerelaan ahli waris dan tidak bisa dibuat ketentuan batas batas tertentu kemudian pertanyaan kedua bagaimana status putusan pengadilan yang memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat maka jawabannya mengacu jawaban yang pertama dibenarkan jika memenuhi dua syarat pertama orang tua atau anak angkat tersebut miskin dan membutuhkan b. pemberian yang dibutuskan oleh pengadilan sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan ahli waris jadi tanpa dua syarat ini tentu tidak dibenarkan tiga pertanyaan ketiga bagaimana status putusan pengadilan yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang non muslim dengan besaran yang sama dengan ahli waris yang muslim maka jika diputusan MA tidak membedakan antara murtad dan kafir asli maka disini jawabannya tidak dibenarkan oleh syariat dan batal demi hukum kecuali jika status kafirnya bukan kafir murtad alias kafir asli dan orang kafir tersebut membutuhkan termasuk orang yang membutuhkan dan beserannya tidak boleh ditentukan oleh siapapun tapi sesuai kesepakatan dan kerelaan ahli waris demikian hasil keputusan Basu Masa'il komisi maudu'iyah dengan musuhih beliau Kihaji Akwani Syakrawi Kihaji Rahim Berur Kihaji Hilmi Wafa perumus Kihai Zainal Amin saya Faisal Muzamil kemudian Kihai Salim Setakin Kihai Nuri Izzah moderator Kihai Bushura Mustafa dan Netulan Kihai Shafiullah Zuhri Demikian dari kami mohon maafah jadat kekurangan Walafuminkum Thumassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas baparannya barangkalikus Amin ada satu hal yang perlu disampaikan Komisi Program Kerja LPM Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Muhammad Hasil keputusan program kerja LBMPWNU dengan LBMPCNU Sejawa Tengah Yang pertama adalah mendorong LBMPCNU Sejawa Tengah untuk menyusun formasi pengurus yang secara spesifik membidangi ada wakil bidang wakiyah mauduiyah dan konuniyah agar sesuai dengan kepengurusan keputusan LBMPWNU LBMPWNU Jawa Tengah dan LBMPBNU yang kedua penyerapan materi basul masail dari cabang-cabang dengan tetap memperhatikan kualitas materi yang menjadi isu tingkat wilayah nasional ataupun internasional yang ketiga mendorong terwujudnya aplikasi yang diisi hasil keputusan LBMPWNU dan LBMPCNU Sejawa Tengah sebagai sarana publikasi kemudian usulan dan masukan dari LBMPCNU Sejawa Tengah yang pertama adalah karena basul masail LBWNU dilakukan dalam tiga kali dalam satu tahun sehingga satu periode dilaksanakan lima belas kali pengurus LBMPCNU Jawa Tengah mengusulkan agar dijadwal mulai sekarang untuk lima tahun ke depan dijadwal mulai sekarang dalam satu periode sehingga terjadi pemerataan semua PCNU Jawa Tengah bisa ditempati basul masail ini usulan dari LBMPCNU kemudian karena kegiatannya hanya dilakukan tiga kali dalam satu tahun ada usulan pengelompokan regional dalam satu provinsi ini menjadi beberapa kelompok misalnya Solo Raya kemudian mungkin Kedu ingin melaksanakan pra basul masail PWNU Jawa Tengah dan dihadiri oleh pengurus LBMPWNU Jawa Tengah dan yang terakhir usulan dari LBMPCNU Jawa Tengah adalah membuat kurikulum atau panduan atau buku buku saku terkait dengan permasalahan yang biasa dilakukan seperti fikir tentang korban fikir tentang tajisul mayid dan lain sebagainya demikian hasil keputusan program kerja LBMPWNU Jawa Tengah beserta LBMPCNU Jawa Tengah Ketua Pimpinan Sidang Ketua Bapak G.H. Salis Mustakin Sekretaris G.H. Faisal Muzammil dari saya saya cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas paparannya selesai sudah presentasi hasil sidang komisi selanjutnya kami mintakan kalau ada tanggapan yang terkait dengan hasil sidang komisi bukan menambah usulan kalau menambah usulan cukup disampaikan tertulis kepada panitia sekali lagi tidak menerima usulan baru untuk disampaikan di forum tetapi cukup disampaikan tertulis oke mau tanggapannya sebutkan nama dan utusan assalamualaikum PB dan kemudian yang melanjutkan kepada menteri sosial yaitu pengangkatan pahlawan berpahlawan pada kiajus bohi karena di jawa timur sudah mengangkat yaitu mbah abisbullah dan hasil masyari kemudian kalau kita angkat dari NO saya kira tidak salah karena kebetulan mbah subuhi itu adalah pimpinan suriah cabang temanggung kemudian yang kedua secara kecamatan nasional bahwa perjuangan beliau bisa memotivasi para pejuang-pejuang yang ada di Indonesia terutama dari barat dari Mbanten kalau timur sampai Madula selatan Yogyakarta kalau utara Semarang semua Islam bisa bangkit untuk menggerakkan bangsanya dalam menghadapi pasukan Belanda bahkan diakui oleh beberapa toh diantaranya adalah Pak Syedwit dan Yuhri yang telah menulis dengan gamblang tentang perjuangan beliau sehingga saya kira ikon untuk PW Jawa Tengah ini sudah layak sekiranya kita mengusulkan sebagai pahlawan bukan berarti kami egocentris karena ada di wilayah kami bukan karena keluarga sampai tidak menuntut itu tidak ada cuma umat Islam di Ketaburan hanya mempunyai gambaran seperti itu bahkan kajian ilmiah Pak Arnasom sudah siap untuk mengadang kajian secara ilmiah tentang itu itu saja terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih diterima atas masukannya hanya terlewatkan untuk tidak disampaikan saja betul tadi ada usulan itu untuk mengusulkan tokoh ya semisal Kiai Parak ini untuk menjadi pahlawan nasional dan mungkin bisa pada tokoh yang lain juga terima kasih cukup ya oke terima kasih Alhamdulillah Rabbil Alamin Semua sudah dilaporkan dan sudah menjadi keputusan kita bersama semoga apa yang sudah kita putuskan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan naungan dan ridul dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selanjutnya untuk penghujung acara kita mohonkan kalimatul ikhtitam dari Ro'esh Shuryah PWNU Jawa Tengah dalam hal ini Bapak Kiai Haji Romo Kiai Haji Ubaidillah Sudhakoh sekaligus menutup acara Muskerwil terima kasih dimohon yang di luar bisa merapat ke dalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Suratahu Wasalam Manda Iman Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Manwala Amma Ba'du Khululul Al-Mukhtaramin Para Bapak Kiai sehari telah kita lalui bersama di dalam berbagai pembahasan-pembahasan dengan segala kemampuan yang kita miliki dan saat sekarang ini kita sudah rumuskan dan kita sepakati bersama jangan sampai kita sebagai kita diperolok-olok sebagaimana orang-orang Yahudi yang membawa Taurat tapi tidak mau mengamalkan tidak mau mempelajari dan lain sebagainya oleh karena itu apa yang telah kita rumuskan bersama ini kami mohon kepada kepengurusan untuk segera mengkodifikasikan membukukan dengan baik kemudian diimplementasikan secara faktual di dalam kegiatan-kegiatan yang tentunya sebagai tangan kanan usaha NU di dalam melaksanakan programnya adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh NU terutama tingkatan wilayah Jawa Tengah kemudian bisa disinkronkan kepada tingkatan Jabang sampai ketekatan MBC sebab Alhamdulillah Tahad Dutan Bini'amah kepada para pengurus Jabang bahwa saat sekarang ini PWNU selalu mengontrol mengarahkan membimbing lembaga-lembaga yang telah dibentuk bagaimana kinerjanya bagaimana tingkat kerjasama diantara lembaga-lembaga yang kebetulan program-programnya adalah bersinggungan bagaimana supaya tidak terlaji overlap diantara lembaga-lembaga yang ada insyaallah dengan niatan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim kita permulai dekat kerja yang telah dituntun di dalam panduan musyarak masyarak kerja ini terutama PWNU akan memimpin dalam lima tahun yang akan datang ke pengurusan masa ini demikian terutama kepada para mustahsyar-mustahsyar roi syuriyah roi syuriyah untuk tidak busan-busannya mengingatkan Tanvidyah demikian pula para sesepuh-sepuh untuk tidak busannya menyambangi memberikan pertimbangan memberikan nasihat dan lain sebagainya kepada kepengurusannya di tingkat masing-masing saya kira terakhir kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas seluruh atensi atensi perhatian dari seluruh peserta konferensi ini peserta musyawaroh ini tak terlupakan terutama kepada perguruan tinggi agama temanggung ini Stainu sekolah tinggi ilmu agama temanggung ini yang saya ingat wilayah telah melakukan kegiatan di sini sudah dua kali yang pertama adalah Basul Masail dan yang kedua adalah musyawaroh wilayah ini bukan karena apa ya bukan karena apa-apa yang jelas lebih membuat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati